Ada empat kunci sukses yang berhasil saya rangkum untuk sukses membuat sebuah toko online. Jadi definisi sukses ini saya jabarkan dulu. Sukses itu adalah yang penjualannya melalui Meta Ads dan dia menghasilkan profit. Jadi itu ada empat kunci, teman-teman sekalian. Yang pertama itu adalah produk. Produk ini akan menentukan seberapa scalable-nya iklan kita, seberapa cepatnya penghasilan kita, itu yang pertama ditentukan oleh produk. Karena kalau kita pilih produknya itu asal-asalan, kita ngiklanin produknya itu main tebak-tebakan, tebak-tebakan contohnya ini lagi ada skincare yang lagi rame ini misalkan terus tiba-tiba kita, ah, gue coba jual skincare juga lah, top brand sebelah itu rame. Nah, itu kemungkinan akan sangat sulit. Karena untuk bisa sukses di toko online, kita nggak bisa modalnya tebak-tebakan. Semua harus berdasarkan data, semua harus berdasarkan fakta. Oke. Terus yang kedua, itu adalah value dan offer. Jadi kita tentukan dulu produknya apa. Setelah kita dapat produknya, kita harus bisa merancang sebuah value dari produk tersebut. Nanti akan dibahas ya, di slide berikutnya, akan dibahas lebih dalam tentang value. Nah, kemudian offer. Offer itu adalah penawaran. Penawaran itu meliputi harga, meliputi produk itu sendiri. Terus mungkin kalau ada bonus-bonusnya apa saja, itu masuk ke dalam bagian penawaran. Nah, kebanyakan advertiser itu mereka hanya fokus pada produk saja. Mereka hanya fokus pada ini produk bagus, yaudah kita iklanin gitu. Nah, mungkin di awal-awal ya, sebulan, dua bulan, masih oke. Tapi biasanya mulai masuk bulan ketiga itu mulai boncor stratur biasanya. Karena kebanyakan masih meremehkan offer. Padahal offer itu yang akan dilihat oleh calon konsumen kita. Nah, terus yang ketiga, copywriting landing page. Nah, kemarin saya sempat ikut nih webinar Jabis yang membahas tentang landing page itu luar biasa itu. Karena memang benar-benar landing page itu sangat-sangat dibutuhkan untuk kita bisa sukses menjual produk melalui online. Karena kan kita sama konsumen itu kan kita nggak bertatap muka. Beda kalau kita jualannya offline ya. Kita door-to-door gitu, kita bertatap muka. Nah, selama bertatap muka itu kita bisa membangun hubungan emosional yang intens dan cepat. Nah, kalau kita jualan online itu nggak bisa, Bapak Ibu. Untuk itu dibutuhkan landing page. Landing page itu untuk membangun emosi kita dengan pelanggan kita. Itu harus dituang di landing page. Terus yang keempat, teknik beriklan. Kenapa teknik beriklan ini ada di urutan terakhir? Ini sesuai urutan ya. Mana yang paling, mana yang harus dipilihkan dengan sungguh-sungguh yang didahulukan itu produk. Dan terakhir itu teknik beriklan. Karena teknik beriklan itu, sebenarnya nothing special ya dari teknik beriklan itu. Karena beriklan itu ya gitu-gitu aja tekniknya. Nggak ada teknik khusus atau teknik rahasia gitu. Sebenarnya nggak ada. Nah, kalau empat hal ini dikerjakan dengan baik, omset 100 juta per bulan itu sangat mudah, Bapak Ibu. Saya lanjut ya. Oke, menentukan produk yang akan dijual. Sebelumnya, saya akan membagi produk itu menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada produk solusi, produk solutif biasanya. Dan yang kedua itu produk keinginan. Nah, produk solusi itu biasanya produk-produk yang memberikan solutif. Kayak herbal, terus produk-produk yang dikonsumsi secara berkelanjutan. Kayak misalkan orang ada user nih, dia punya kendala, punya masalah, flag hitam. Nah, kita jual krim untuk flag hitam. Itu produk solusi, teman-teman. Terus yang ketiga ada juga bermacam-macam produk rumah tangga ya. Kayak contohnya antirayap. Itu kan produk-produk solusi sebenarnya. Karena ada masalah di sana yang kemudian kita siapin solusinya. Itu produk solusi. Nah, terus kemudian ada juga produk yang sifatnya produk keinginan. Yang sebenarnya orang itu nggak butuh. Tapi ketika kita tawarin, orang itu mau beli. Contohnya fashion, kayak baju, jaket, gamis, itu merupakan produk keinginan biasanya. Dia masuknya ke kategori produk keinginan. Mungkin Bapak-Ibu lagi nggak butuh nih topi. Tapi ketika lewat iklan topi, atau ketika lewat iklan sepatu misalkan, Bapak-Ibu suka dengan desainnya, suka dengan kualitasnya. Bisa jadi Bapak-Ibu beli saat itu juga. Nah, itu masuk ke kategori produk-produk yang keinginan. Nah, mainan, mainan anak, itu juga produk keinginan tuh. Terus ada juga aksesoris kendaraan. Saya ada beberapa, saya ada temannya yang dia itu jual aksesoris kendaraan. Itu ini, kayak sarung jok gitu. Oh, itu omsetnya luar biasa itu. Dijual melewat online. Itu adalah produk-produk keinginan. Padahal sebenarnya jok motor meskipun nggak disarungin pun nggak ada masalah. Tapi ketika mereka kena iklan, kena penawaran, kena value-nya, mereka jadi beli. Nah, ini harus kita pahami dulu. Karena dua produk ini, cara mainnya berbeda. Kita jual produk-produk solusi sama produk keinginan, itu berbeda cara mainnya. Menentukan value-nya itu berbeda. Merancang toko kita dari A sampai Z itu sangat jauh berbeda, Bapak-Ibu. Nah, yang unik dari produk itu ya, dari produk yang kita jual, yang akhirnya nanti kita jual ke konsumen itu adalah market itu nggak peduli Anda jualan apa. Mereka hanya peduli, kalau saya beli produk Anda, saya jadi apa. Kebanyakan dari kita itu saat jualan, itu kita fokusnya produk terus. Yang kita ceritain produknya. Yang kita bahas di landing page kita itu produknya. Nah, ini produk ini terbuat dari tanaman herbal yang diambil dari hutan Amazon. Nah, market itu nggak peduli, Bapak-Ibu. Market itu tidak peduli kita jualan apa. Ini yang penting. Mau produk solutif, mau produk keinginan, ya. Berangkatnya, mindset-nya itu adalah dari sini. Untuk kita bisa merancang produk kita dengan baik. Yaitu, market itu tidak akan pernah peduli dengan produk kita. Itu kuncinya. Jadi, kalau selama sampai detik ini, Bapak-Ibu jualan, cuma ngomongin tentang produk, nah ya siap-siap aja. Siap-siap, iklannya boncos. Iklannya nggak menghasilkan konversi. Lead-nya suka, tiba-tiba ngilang. Karena itu tadi. Bisa jadi, mungkin, yang kita ceritakan di landing page kita, yang kita ceritakan di saat kita cicat dengan customer, itu kebanyakan adalah produk. Padahal memang sebenarnya mereka itu nggak peduli kita jualan produk apa. Mereka itu hanya peduli produk ini. Efeknya apa sih buat mereka? Efeknya apa sih buat saya? Itu yang mereka peduliin, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, mulai detik ini, mulai kurang-kurangin deh, ngomongin produk, oh ini bahannya terstandarisasi dari Amerika, atau apa, itu mulai dikurang-kurangin. Karena, kita mau ketik panjang sepanjang apapun, itu biasanya efeknya nggak begitu signifikan, Bapak-Ibu sekalian. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya maksud dengan mereka nggak peduli dengan produk kita. Yang pertama, kita nggak beli shampoo kok. Kita sebenarnya beli pembersih rambut yang nggak bikin lepek. Kita itu sebenarnya beli pembersih rambut yang untuk ngilangin ketumbi. Kita masa beli shampoo-nya? Apakah selama ini, Bapak-Ibu sekalian, ketika beli shampoo, Bapak-Ibu lihat komposisinya? Kan nggak. Pasti Bapak-Ibu lihatnya, oh ini shampoo untuk ketumbi, oh ini shampoo untuk rambut lepek, oh ini untuk yang rambut bercabang, oh ini untuk rambut yang mudah patah. Dan saya yakin, apapun shampoo-nya, untuk dari sekian banyak varian yang ada di pasaran, saya yakin isinya itu bahannya, itu pasti semua sama. Yang membedakan adalah value mereka. Ada shampoo yang untuk ketumbi, ada shampoo yang untuk rambut lepek, ada yang untuk rambut bercabang, ada shampoo yang dikhususkan untuk pengguna hijab, sansil hijab, kita tahu, nah itu adalah value yang mereka buat untuk korek. Mereka nggak pernah ngomongin shampoo yang untuk rambut lepek, komposisinya ini, 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 itu nggak ada. Yang kedua, orang itu nggak beli obat tidur, sebenarnya. Mereka ada membeli tidur nyenyak sepulas bayi. Nah ini yang harusnya menjadi, menjadi poin penting, yang harus kita pikirkan, Bapak Ibu sekalian. Yang harus kita pikirkan dalam, iklan kita, dalam landing page kita. Kita nggak bisa, kalau cuma ngomongin produk, kita ngomongin hanya sekedar manfaat, itu nggak bisa. Nah, jadi, kita mulai, harus bisa berpikir lebih dalam, tentang produk yang kita jual, itu value-nya apa sih? Karena value itu nggak, value itu lebih, lebih dalam lagi dibanding manfaat. Kalau manfaat ya, apa sih manfaatnya obat tidur ya, buat, buat bikin kita cepat tidur gitu kan. Kalau cuma sekedar kita hanya menulis, sekedar itu aja ya, biasanya konversinya itu, sangat kecil sekali, nggak sesuai harapan. Nah yang ketiga, produk keinginan, jaket. Orang itu sebenarnya, nggak beli jaketnya. Kadang itu mereka beli desainnya, kadang mereka beli motifnya, kadang mereka beli jaket, karena bahannya, ada jaket yang anti, anti matahari. Bahkan kemarin saya, saya lihat tuh ya, di TikTok itu ada, jaket yang, ber-SPF. Itu saya baru tahu tuh, karena, SPF itu selama ini yang saya tahu, itu adalah, fitur dari, sunscreen, atau skincare. Itu biasanya mengandung SPF sekian. Nah kemarin saya lihat, di TikTok itu ada, orang jual jaket, itu katanya ber-SPF. Nah itu adalah, sebuah value sebenarnya teman-teman. Sebuah value, kalau, Anda pakai jaket yang ber-SPF ini, kulitannya nggak akan belang, nggak akan gosong, nggak akan hitam. Nah itu kan, itu kan yang mereka jual sebenarnya. Padahal produknya, ya cuman sekedar jaket aja. Tapi mereka nggak pernah ngomongin itu, jaket ini terbuat dari bahan material, yang diimpor langsung dari Jepang. Itu nggak pernah. Mereka, yang mereka ceritakan adalah, jaket ini ber-SPF gitu. Nah, kita harusnya, juga, mulai, berjualan dengan cara seperti itu. Kita udah, sekarang ini bukan zamannya, kita ceritain produk, bahannya, kita ceritain, ini bahan diimpor dari mana, ini produk diimpor dari mana, itu sudah, sudah jauh. Itu, zamannya sudah berubah. Behavior pengguna, behavior konsumen itu, sudah berubah. Semakin ke sini, perubahannya akan semakin cepat. Kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan itu semua, ya kitanya yang ketinggalan. keempat, dari banyak sekian, banyaknya produk, IMDK ya, air minum dalam kemasan, itu, kita sebenarnya selama ini, kita nggak beli, nggak beli aqua kok. Kita kan belinya pelepas dahaga gitu. Nah, itu yang, yang menjadi poin penting, pembahasan malam ini. Bahwa value itu, kita berangkatnya bukan, dari produk sebenarnya. Orang bukan beli skincare, mereka beli penampilan awet muda, bebas keriput, kulit tampak 10 tahun lebih muda. Nah, harusnya ini yang menjadi, copywriting, saat kita menulis, landing page, saat kita menawarkan sesuatu ke konsumen. Harusnya kita ceritain itunya. Ibu, ibu kalau pakai skincare ABC ini, ya, itu, ibu, muka ibu, keriput-keriputnya itu bakal hilang. Nah, harusnya kita ceritanya di bagian itunya. Karena, kalau kita cerita, ibu, ini, skincare ini mengandung, madu lho, ibu. Nah, itu sudah nggak relevan. Mereka nggak peduli kok, skincarenya mau mengandung madu, mau mengandung, apa. Mereka nggak peduli. Yang mereka pedulikan adalah, produk ini bisa merubah saya, dari apa menjadi apa. Itu poin pentingnya. Oke. Nah, yang berikutnya, setelah kita bisa merancang sebuah value, kita harus bisa membuat penawaran, yang sulit ditolak. Nah, ini yang sering-seringkali terabaikan, teman-teman semuanya. Kita sekedar jualan, kita menjual sebuah produk, melalui iklan, Facebook ad, Instagram ad, TikTok ad, apapun platformnya, kebanyakan kita menyepelekan, di bagian penawarannya. Padahal ini penting. Penawaran itu, menyangkut dengan harga. harga itu adalah penawaran. harga itu, bukan berarti, kalau harganya murah, semakin laris. Belum tentu. Belum tentu begitu. Coba Bapak Ibu, ada produk, coba dia jual 10 ribu. Dengan harga jual 10 ribu, coba iklanin ke Facebook. Saya yakin, nggak akan, nggak akan profit. Semakin murah, mungkin paradigma kita selama ini, kita kalau jualan murah, pasti laris nih. Karena apa? Karena, kita semua ini sekarang, sudah menjadi korban, dari marketplace. Marketplace itu kan, sukanya banting-bantingan harga ya. Toko A ini awalnya jual 10 ribu, toko B hadir jual 9 ribu. Makin lama, makin murah. Yang toko A, yang jual toko B. Yang toko B semakin murahin, toko A nggak mau kalah, dimurahin lagi. Nah, pada banting-bantingan harga. Padahal penawaran itu, bukan seperti itu. Kalau kita masih berpikir, kita jual produk murah, kita berpikirnya bakalan laris, itu paradigma yang sangat salah. Itu pola pikir yang salah. Jadi, jangan pernah berpikiran, semakin murah sebuah produk, itu semakin laris. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Karena penawaran ini, kaitannya nanti dengan profit kita. Ada produk yang marginnya bisa sampai 10 kali lipat, 20 kali lipat dari harga kulak mereka, tapi penjualannya laris-laris saja kok. Nah, itu ada strateginya. Strategi membuat penawaran yang sulit ditolak. Karena sejatinya orang itu beli bukan karena produknya. Mereka beli karena value dan penawaran yang masuk akal. Bukan penawaran yang murah. Bukan penawaran yang mahal. Bukan penawaran yang, sifatnya eksklusif. Ini harga produknya 1 juta, pasti bagus nggak? Produk yang mahal, pasti bagus, belum tentu juga. Bisa jadi kita dikibulin tuh sama penjualnya. Produk murah, pasti laris, ya nggak juga. Ya kan? Apakah semua yang murah, pasti laris? Enggak juga. Belum tentu. Selama penawarannya itu nggak masuk akal, biasanya user itu, calon konsumen itu akan mulai mundur secara perlahan. Itu yang akan mereka lihat. Nah, parameternya apa? Penawaran itu akan berkaitan erat dengan value. Oke, di bab sebelumnya kita udah bahas ini value. Kita udah bahas masalah value. Nah, penawaran itu berkaitan erat dengan value-nya. Semakin mewah di bagian sini, di bagian value, semakin mewah value-nya, semakin masuk akal harganya, itu biasanya saya akan semakin laris. Nah, itu yang biasanya kita miss di sana. Kita nggak pikirin jualan kita itu sampai sedetail itu. Yang penting kita jualan mah, yang penting kita posting aja, yang penting kita iklanin, udah lah, ada lead, yaudah kita layanin. Nah, nggak bisa seperti itu. Mungkin sebulan, dua bulan, it's okay, profit. Tapi lama-kelamaan boncos. Kan capek kalau begitu. Dan ketika boncos, ketika iklannya boncos, yang mengkhawatirkan adalah kita nggak tahu apa yang membuat iklannya boncos. Nah, itu bahaya. Jadi, kuncinya itu ada di sini. Ada di value dan offer, dan penawaran. Nah, mereka ini harus clock, harus click. gitu. Nah, kunci membuat penawaran, yang pertama, teman-teman semua harus fokus terhadap target marketnya siapa. Saya kadang suka, masih suka, masih suka bingung ya. Masih suka gatel aja, ketika ada, ada seseorang nih datang tanya, Mas, ini kenapa ya? Produk saya kok susah banget laku? Begitu saya tanyain, target marketnya siapa? Ya, semua orang, Mas. Itu nggak bisa, Bapak Ibu. Kalau sampai hari ini kita berpikiran, produk yang kita jual itu targetnya adalah semua orang, itu nggak bisa. Nggak semua orang itu akan beli produk kita. Kalau kita berpikirnya semua orang itu akan beli produk kita, wah, kita semua memang pasti kaya dari dulu ya. Udah nggak perlu mikirin value, udah nggak perlu mikirin offer, udah. Iya kan? Kita pikirin target market aja. Target market itu akan sangat menentukan. Karena target market itu, terklasifikasi ya, teman-teman. Baik di online maupun di offline. Itu beda-beda. Orang usia 30 tahun, dengan orang usia 40 tahun, itu keinginannya sudah berbeda. Keinginannya berbeda, harapannya berbeda, masalahnya berbeda. Meskipun mereka punya masalah yang sama nih. Katakan, saya usia 30 tahun, punya masalah asam lambung. Nah, terus kemudian ada tetangga saya usia 40 tahun, punya masalah yang sama. Asam lambung, misalkan. Nah, dua orang ini usia 30 dan 40 tahun, meskipun punya masalah yang sama, tapi preferensi mereka berbeda. Itu yang harus kita pahami. Daya beli mereka berbeda, kondisi keuangan mereka berbeda. Mungkin yang usia 40, anaknya sudah 2, sudah 3, punya kebutuhan yang lebih besar, sedangkan yang usia 30, anaknya baru 1. Itu kan sudah berbeda. Penawarannya harus berbeda. Kita bikin penawarannya, itu disesuaikan dengan target market. Begitu. Nah, kalau kita nggak fokus sama market kita siapa, kita ngasal bikin produk, yaudah, yang penting saya profit nih, yang penting marginnya gede, yang penting saya untung. Nah, itu biasanya akan sulit diterima oleh market. Karena penawarannya aja nggak masuk akal. Orang usia 30, dikasih produk, katakan produk asam lambung, harganya 15 ribu, dia mikir pasti. Ini jangan-jangan produknya nggak berkualitas. 15 ribu. Orang usia 40 tahun, yang punya 3 anak, sudah sekolah semua, Bapak Ibu jual obat asam lambung, dijual ke dia harganya 1 juta, dia mikir pasti. 1 juta, mending buat bayar sekolah anak saya. Nah, seperti itu, kurang lebih. Teman-teman, untuk masalah penawaran, kita nggak bisa penawarannya itu ngasal. Itu harus diselesaikan dengan target market. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pelajari pain and gain target market Anda. Balik lagi nih, target market lagi. Ada pain, ada gain. Pain itu adalah hal-hal pahit dari masalah tersebut. Kayak tadi asam lambung, apa sih hal-hal pahitnya? Nah, itu harus kita pelajari lebih dalam. Kita harus beneran masuk ke ranah orang-orang yang menderita asam lambung. Itu tugas kita sebenarnya. Saya dulu pernah ada proyek ya, produknya itu untuk orang-orang diabetes. Yang saya lakukan di minggu pertama adalah nyari orang-orang diabetes. Saya samperin rumah sakit-rumah sakit. Saya cari orang-orang yang menderita diabetes. Untuk apa? Buat dipelajarin. Buat dipelajarin masalah mereka. Buat dipelajarin pain mereka itu apa. Buat mempelajari harapan mereka itu apa. Itu benar-benar harus kita pelajari, Bapak Ibu. Itu harus benar-benar kita dalemi. Kebanyakan sekarang, pebisnis sekarang, itu mereka coba produk A, dicoba jual, diiklanin, nggak laku, ganti produk B. Produk B nggak laku, ganti produk C. itu kapan suksesnya. Jadi, mulai sekarang stok. Kita kalau mau jual hijab, yaudah, kita fokus di hijabnya. Kita dalemin dengan fokus gitu. Sungguh-sungguh. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita jual herbal untuk asam nabung, ya kita dalemin masalah itu. Kita fokus di sana, kita fokus sedalam mungkin di sana, kita sungguh-sungguh di situ, pasti akan mudah kok jualan. Terus yang ketiga, kunci membuat penawaran, yang ketiga adalah, banyak-banyakin ngomong tentang konsumennya. Jangan ngomong tentang kitanya. Oh, saya sih, ini harga kulaknya 30 ribu. Saya jual 150, saya punya margin keuntungan 120 ribu. Nah, itu kita ngomongin kitanya tuh. Kita ngomongin kita sebagai penjual. Nggak bisa seperti itu. Oh, saya ini ada produk nih, ada tawaran produk gamis ya. HPP-nya itu 50 ribu. Kalau biar bisa, biar operasional saya jalan, biar saya bisa gaji karyawan, biar saya bisa ngiklan, kurang lebih ini harga jualnya harus di 500 ribu. Nah, itu nggak bisa itu. Kita nggak bisa menentukan offer semau kita. Itu yang sampai hari ini saya lihat ya, banyak sekali orang-orang yang salah di situ. Mereka masih bikin offer itu, fokus sama dirinya sendiri. Fokus dengan, saya kalau jual 500 dapat berapa ya. Saya kalau jual 300 ribu, keuntungan saya berapa ya? Nah, masih fokus di situ. Padahal, sebenarnya, kunci membuat penawaran itu, kita harus fokus ke konsumennya. Balik lagi tadi ke target marketnya. Orang usia 30, 40 tahun, preferensi, membelinya udah beda. Orang usia 40 dengan genzi yang usianya 20 tahunan, wah itu preferensi pembelinya udah jauh banget. Itu udah beda. Mungkin yang orang usia 20 tahunan, genzi, ketika mau membeli sesuatu, mereka fokusnya dengan diri mereka sendiri. Ada orang yang usianya udah 50, udah 60, ketika beli produk, mereka nggak mikirin dirinya mereka sendiri. Mereka mikirin lingkungan. Itu ada yang seperti itu. Mereka mikirin tentang legacy. Itu ada yang seperti itu. Nah, preferensi tiap orang itu berbeda-beda. Itu yang harus kita pahami. Makanya, target market itu penting banget. Apalagi kalau kita mau beriklan di Facebook ad, di Instagram ad, di apapun platformnya. Mau di Google ad sekalipun, mau di YouTube ad, TikTok ad, mau di iklan di marketplace. Itu semuanya sama. Karena apa? Karena apapun platformnya, apapun media beriklannya, kita sama-sama berhubungan dengan yang namanya manusia. Selama kita berhubungan dengan manusia, ya kita harus ngomongin tentang manusianya. Kita harus ngomongin tentang konsumen kita. Gitu, teman-teman. Jadi, saya recap sedikit ya. Produk itu sangat menentukan. Yang pertama, produk kita itu harus benar-benar berkualitas, harus benar-benar memberikan dampak, harus benar-benar menghasilkan efek yang positif. Yang kedua, adalah value. Yang kedua, value. Kita harus bisa membuat, kita harus bisa menyampaikan value produk ini dengan baik ke calon konsumen kita. Kita harus bisa membuat calon konsumen kita itu menangkap pesan dari value produk kita. Itu yang penting. Dan yang ketiga adalah penawaran. Kita harus membuat penawaran yang masuk akal. Bukan penawaran yang bikin kita kaya raya. Bukan penawaran yang semakin murah, semakin laris. Bukan bikin penawaran yang semakin mahal, semakin bagus, semakin berkualitas. Bukan. Penawaran itu harus masuk akal. Harus relevan dengan target marketnya. Kita mau jual gamis, harganya 1 juta, 2 juta, ke anak-anak. Ke mana? Ke para mahasiswa atau anak yang masih sekolah, itu nggak masuk. Coba deh jual gamis 1 juta setengah gitu. Target marketnya anak-anak yang masih sekolah, masih SMA. Yang rata-rata mereka belum bekerja, belum bisa menghasilkan uang. Ya daya belinya pasti sangat kecil sekali. Beda cerita, kalau kita jual gamis 1 juta 500, kita jualnya ke orang-orang, wanita yang usia 35-40, yang secara finansial mereka sudah matang. Itu sudah beda. Nah kebanyakan, kasus-kasus di luaran, kenapa iklan? Kenapa ya mas iklan saya boncos? Kenapa ya mas produk saya nggak laku-laku? Itu kebanyakan kesalahannya ada di value dan penawarannya. Itu yang harus teman-teman perhatikan secara betul-betul tuh. Nah, ini, ya balik lagi ya. Ini ada banyak, ini adalah ilmu-ilmu yang juga saya pelajari dari Quattrofic, teman-teman semua. Ilmu-ilmu ini, Nah, ini ilmu ini nggak sembarangan ini, biasanya keluar dari beliau. Itu kalau kita nggak kejar tuh, biasanya nggak keluar beneran itu ilmunya itu. Ini ilmu luar biasa ini. Mungkin banyak ya, banyak ilmu beliau itu yang, kalau nggak kita korek-korek tuh, terpendam beneran tuh. Itu sayang. Itu sedikit termesu. Oke, lanjut. Yang berikutnya, yang berikutnya adalah landing page. Kalau kita mau beriklan, sebenarnya nggak cuma beriklan sih. Sebenarnya nggak cuma beriklan. Kalau kita mau jualan online, itu yang penting. Itu poinnya. Kalau kita mau jualan online, kita harus punya sebuah landing page. Karena kita nggak bertemu langsung dengan konsumen. Karena kita nggak bertetap muka. Kita bisa menghubungi mereka, kita bisa membuat mereka akhirnya beli itu, biasanya dari chat WhatsApp, dari video call, dari telepon. Kita nggak ketemu. Kita bahkan nggak kenal tuh. Kita nggak saling kenal. Dengan konsumen kita. Nah, pentingnya sebuah landing page itu adalah, landing page itu adalah sebuah media untuk menuang apa yang dari tadi saya ceritakan ke dalam tulisan. Itu poinnya. Karena kan kalau misalkan nih, misalkan nih Bapak Ibu, Bapak Ibu ini suatu hari, kulineran, katakan. Kulineran di sendirian. Eh, ketemu makanan, bakso ya, rasanya enak. Enak banget ya. Bakso mercon, rasanya enak, kuahnya pedes, nampol. Ibu suka. Teman-teman suka tuh sama bakso tersebut. Terus kemudian, pengen nge-referensiin bakso tersebut ke keluarga, atau saudara, atau temen. Kalau kita offline, itu gampang. Kita tinggal, tinggal samperin ya temen kita. Kita cerita aja kan. Eh, kemarin aku makan bakso tuh, di situ, di amang-amang itu. Baksonya enak, pedes, kuahnya nampol. Ini, baksonya ukurannya jumbo, yang ketika dibelah, itu dalamnya juga isi bakso lagi. Plus sambel. Wah, itu luar biasa mantepnya. Itu kalau jualan offline, ya. Kalau kita door to door, kalau kita nyamperin orang, kita nggak butuh landing page. Bapak Ibu. Kita sangat-sangat tidak butuh landing page. Karena ketika kita cerita ke lawan bicara kita, Pak, ketika kita cerita secara langsung ke konsumen kita, ketika kita menawarkan secara langsung, berhadapan, bertetap muka, itu ada, pasti akan ada emosi yang kita bangun di sana. Makanya kita nggak butuh landing page. Nah, sedangkan kalau online, ya, kita di Jawa, katakan saya di Surabaya, punya konsumen di Papua, kan nggak mungkin bertetap muka. Iya kan? Tapi, saya harus bisa membuat si orang Papua itu beli. Nah, gimana caranya ya? Lewat landing page. Kita tuang semua yang sudah kita kerjakan di part sebelumnya, ya, produk, deskripsi produk, manfaat, keuntungan, value, penawaran, itu semua kita tuang ke dalam landing page. Karena sebelum akhirnya mereka beneran beli, mereka harus tahu value apa yang akan saya dapatkan dari produk ini. Mereka harus tahu penawaran yang penawaran ini menguntungkan atau tidak. Ya kan? Mereka juga harus tahu kalau saya mau beli, saya harus ngapain. Itu informasi yang penting yang harus dituang ke dalam landing page. Yang pertama adalah value, ya. Yang pertama jelas produk itu sendiri. Ya, detailnya, manfaatnya apa. tapi nggak perlu terlalu detail kayak yang tadi ceritain. Nggak perlu diceritain ini dibuat dari teknologi teknologi Amerika, gitu, nggak perlu. Ya, cukup kita ceritakan produknya apa, komposisnya apa, manfaatnya apa, value-nya apa. Terus kemudian buat penawaran yang paling masuk akal buat mereka. Kalau konsumennya usia 40, ya dibuat untuk penawaran yang berfokus menyasar orang-orang yang usianya 40. gitu. Mereka harus, 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 harus tahu tuh penawaran dari Bapak Ibu ini apa. Nah, itu kalau kita nggak punya landing page, ya susah jualannya. Bisa, apakah bisa? Kalau pertanyaannya, Mas, apakah bisa kita ngiklan tanpa landing page? Bisa, jawabannya bisa. Sangat-sangat bisa. Dari iklan langsung ke WhatsApp itu bisa. Cuman biasanya banyak ini, Bapak Ibu, banyak lead, atau calon konsumen itu yang tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba kitanya di ghosting, Tanya-tanya doang beli kaga. Itu banyak itu biasanya. Karena apa? Karena mereka nggak dapet feel-nya. Karena beda kalau pakai landing page. Kalau pakai landing page, kita bisa menuang emosi kita ke dalam tulisan itu. Yang akhirnya ditangkap oleh calon konsumen. Iya kan? Akhirnya mereka tahu, ya saya butuh produk ini. Saya pingin nih pakai produk ini. Kalau beli gimana? Itu dijelaskan di landing page. Untuk beli, silahkan klik tombol di bawah. Nanti Ibu akan diarahkan ke WhatsApp. Nanti akan dilayani oleh CS kita. Nah, itu kurang lebih seperti itulah. Isi dari landing page. Nah, yang terakhir adalah teknik beriklannya. Sebenarnya nggak ada yang spesial dari teknik beriklannya. Tapi saya akan spill sedikit teknik beriklan yang selama ini saya pakai. Itu adalah komposisinya itu nanti Bapak Ibu bisa belajar ini lebih dalam lagi. Bersama saya, bersama Kostrofik juga. Lebih dalam lagi tentang ini. Karena ini teknis banget. Teknis banget. Kalau kita mau jabarin di sini bisa 10 jam ini selesai. Jadi nanti ini kita bahas di lain waktu lebih dalam lagi. Tapi yang penting intinya adalah selama kita beriklan di Meta Ads itu kan komposisinya ada campaign, ada adset dan ada ad. Campaign itu adalah iklan kita jenisnya apa. Kalau adset itu kalau adset ini target marketnya siapa? Ads-nya ini adalah konten iklan kita. Nah, biasanya saya pakai komposisi itu satu-satu empat. Jadi satu campaign menyasar satu target market satu target market. Karena kalau kita nggak fokus ke satu target market itu biasanya sulit. Biasanya minimal itu biasanya impas iklan gitu. Makanya ini harus benar-benar spesifik sih. Bukan spesifik ini ya. Harus benar-benar dipikirin gitu. Kita mau jualan gamis ini ke orang yang kayak gimana gitu. Orang yang usianya rentang berapa. Itu harus benar-benar dipikirin. Karena balik lagi preferensi mereka berbeda-beda. Terus dari satu target market itu kita buat empat ads. Nah, tekniknya mulailah dengan budget kecil yang di-scaling secara bertahap. Jadi jangan biasanya biasanya ada orang biasanya kita itu kan excited ya. Kita punya ada produk baru kita ada ide baru yang mau kita jual itu biasanya kita excited tuh. Kita excited gimana caranya hari ini ngiklan besok kaya gitu. Jangan seperti itu. Jangan. Itu itu sangat gegabah sekali. Karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu di luar di luar diri kita itu kondisinya seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Apalagi kita ngomongin iklan Facebook kita nggak tahu market itu sekarang kondisinya gimana. Ekonomi sekarang kondisinya gimana. Kita nggak tahu. Maksudnya jangan asal digas aja. Sudah, kita beriklan sekarang hari ini budgetnya langsung 1 juta per hari. Itu nggak bisa. Mulai aja dengan budget yang kecil yang di-scaling secara bertahap. Dinaigin secara bertahap. Itu jauh lebih bagus. Itu jauh lebih baik teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga tentukan tergematnya yang paling relevan dengan produknya. Ini, sekali lagi, balik lagi. dari tadi saya nggak jauh-jauh pembahasannya ya. Value penawaran sama target market. Target marketnya harus benar-benar dipikirin. Usianya berapa? Minat mereka apa? Mereka seringnya kumpulnya ada di mana? Preferensi atau daya beli mereka seperti apa? Apa sih keinginan orang-orang usia 20 tahun dengan keinginan orang-orang yang berusia 30 tahun aja. Yang beda 10 tahun. Itu udah beda. Bapak Ibu. Orang usia 20 tahun aktivitasnya apa? Rata-rata masih kuliah. Masih mahasiswa. Yang nggak kuliah biasanya baru pertama kali kerja. Baru melintis karir. Itu mereka. Yang usia 20-an. Sedangkan orang yang usia 30-an rata-rata sudah menikah punya anak satu. Udah mulai mikirin sekolah anak. Udah mulai mikirin warisan apa yang perlu disiapin membuat si anak. Nah ini udah beda ini. Usia 20 dengan usia 30 itu sudah udah jauh itu. Padahal secara umur mereka berbedanya hanya 10 tahun. Tapi dari behavior aja bedanya udah jauh. Mungkin orang yang anak-anak usia 20-anak mereka masih fokusnya seneng-seneng. Masih fokusnya cinta-cintaan. Masih fokusnya gimana caranya saya punya style yang bisa menarik perhatian wanita. Mereka fokusnya gimana caranya si cewek itu suka sama saya. Gimana caranya bos saya itu suka sama saya. Itu yang mereka pikirin biasanya. Usia-usia 20 tahunan. Iya kan? Usia 30-an atau 30 tahun beda lagi. Ini gimana caranya saya anak saya bentar lagi tahun depan udah ke sekolah ini harus ada sumber income baru. Iya kan? Iya kan? Ini gimana caranya saya yang udah usia 30 tahun sudah berumah tangga ya. Gimana caranya rumah tangga ini tetap harmonis. Itu yang udah dipikirin sama orang-orang usia 30 tahunan. Udah beda jauh. Katakan ada orang jualan parfum ada orang jual parfum ke orang usia 20 tahun sama 30 tahun harusnya sudah berbeda. Iya kan? Ke usia 20 tahunan bisa kita tawarin tuh bro. Kalau lu pakai parfum ini bro. Itu cewek yang jaraknya 100 meter bisa noleh ke lu. Karena saking aromanya itu saking benar-benar seenak itu. Itu ke orang usia 20 tahunan. Mau kita jual ke orang yang usia 30 tahun udah beda lagi. Kita gak bisa pakai value itu. Masa iya kita jualan ke orang udah menikah terus kita tawarin bro. Kalau pakai parfum ini cewek-cewek pada ngeliatin lu pada suka sama lu. Kan gak bisa saya sudah beristri gitu. Iya kan? Harusnya dirubah. Anglenya dirubah. Valuenya dirubah. Disesuaikan dengan yang usia 30. Bro. Kalau pakai parfum ini ya ini bisa bikin istri lu itu gak bakalan gak bakalan selingkuh sama cowok lain. Nah itu yang benar. Itu yang saya maksud kenapa target market itu sangat-sangat penting untuk dipikirkan. Kita gak bisa kita jualan produk kita jualan suatu produk terus kita bilang siapa target marketnya? Oh semua orang. Mas wah gak bisa seperti itu. Karena gak semua orang akan beli. Nah ini study case iklan saya ya. Ini iklan yang saya jalankan total spendnya sudah pernah menyapai 900 juta teman-teman sekalian. Ini bukan saya bukan mau pamer tapi saya ingin menjadikan sebuah motivasi bahwa beriklan itu gampang. Beneran. Gampang kok. Asalkan satu punya mentor asalkan satu yang pertama punya mentor yang kedua kita sungguh-sungguh disana. Kita dalam secara sungguh-sungguh. Kebanyakan orang itu kebanyakan orang-orang yang saya temui ya mereka niatnya mau belajar iklan. Oke. Kita belajar iklan hari ini. Eh besok mereka scroll tiktok terus dapat dapat kena iklan di tiktok yang nawarin kaya raya dari jadi konten kreator. Nah udah tuh begitu ditawarin begitu ngeleng tuh dia pindah lagi ah saya mau belajar konten kreator udah saya gak mau belajar iklan. Udah hari kedua hari pertama belajar iklan hari kedua pindah konten kreator hari ketiga pindah lagi tiba-tiba bikin channel youtube. nah ini yang bahaya. Ini yang jangan sampai kejadian karena kuncinya itu adalah fokus sungguh-sungguh dan cari mentor. Mentor itu sangat-sangat penting ya. Sampai detik ini sampai detik ini saya tuh sering sama kosrofik tuh masih sering cari mentor bayangin. Buat apa? Ya buat kita ambil ilmunya gitu. Buat kita kita serp ilmunya buat kita jadikan sebuah motivasi buat jadi pengingat kita karena karena kalau kita gak punya mentor ya kalau kita berikan belajar sesuatu itu sendirian atau modal youtube wah itu biasanya susah sangat-sangat susah saya sudah mengalami itu 2017 lalu itu saya belajar dulu gak pake mentor masih belum kenal kosrofik juga ya itu waduh belajarnya minta ampun ya dilihat buka youtube ada teknik A teknik B teknik C wah itu banyak sekali tekniknya yang sekali dicoba itu semua teknik itu satu tekniknya bisa ngabisin 1 juta 2 juta boncos lagi nah itu ya itu kalau kita gak punya mentor ini jadi saya akan kasih sebuah study case yang semoga study case ini bisa bikin teman-teman semangat bisa bikin teman-teman termotivasi yang ingin saya sampaikan adalah iklan itu mudah kita mau mau cari penghasilan dari jualan online lewat iklan itu bener-bener mudah bener-bener gampang saya gak bukan mudah ya bukan mudah bukan gampang tapi sederhana caranya caranya itu sangat-sangat sederhana jadi gak serumit yang selama ini kita bayangin gak sesusah yang selama ini kita alami sebenarnya nah ini iklan saya 900 juta menghasil omset hampir 2M per bulan 100% dari MetaEdge nah ini salah satu produk yang saat ini lagi running ya bapak ibu sekalian marketnya adalah peternak marketnya ini produk peternakan ini sudah ada sekitar 519 user ya yang berhasil kita akuisisi dari iklan Meta bayangin bapak ibu sekalian katakan bapak ibu punya suatu produk parfum bapak terus punya bapak ibu punya konsumen sejumlah 500 yang penjualan parfum itu bisa terjadi berulang-ulang setiap bulan bayangin bapak ibu ngukulannya sekali sudah jadi sudah dapat nih listnya dijualin kan masa iya habis dijualin terus diem kan mereka kalau suka pasti beli lagi kalau saya suka nih pak sama aroma yang ini nih saya beli lagi dong saya repeat order nah itu kan pasti penghasilnya terus-terusan gitu ini salah satu brand brand saya ya nah ini iklan salah satu iklan dari brand ini yang lagi jalan ya ini udah total ini ini total ini total sejak running karena ini baru running beberapa bulan aja itu sudah saya sudah menghabiskan 10 juta ya ini cost per resultnya masih di angka 42 ribu ya untuk cost akusisinya nah untuk apa untuk omsetnya rata-rata itu masih 100 piece per bulan karena ini brand baru bapak ibu sekalian ini masih baru masih fresh marketnya juga baru dan ya bisa dibilang kompetisinya masih minim ya jadi ya lumayan lah buat cari cari tambahan penghasilan per bulan itu buat cari 10 juta 20 juta 30 juta dari iklan meta itu itu sangat-sangat mudah sekali gitu nah ini ongoing ini ya 1 Oktober sampai 22 Oktober itu sudah ada 90 ya sesuai ini tadi rata-rata penjualan saya di setiap bulan itu 100 piece rata-rata ini yang ongoing Oktober sudah 90 penjualan ini dari yang ini yang September ini yang Oktober udah menghasilkan omset kurang lebih sekitar 11 juta 12 juta yang ingin saya sampaikan disini adalah kalau teman-teman ingin beneran serius serius membangun sebuah teku online yang punya omset ratusan juta bahkan miliaran kita gak usah jauh-jauh ratusan aja 100 juta aja tiap bulan itu udah bayangin 100 juta tiap bulan kita punya net profit katakan 10% aja udah paling boncosnya paling boncos kita punya profit bersih itu 10% itu kita udah mengantung 10 juta setiap bulan 10 juta dan kalau itu terjadi secara terus menerus 10 juta tiap bulan udah kita kita ngomongin part paling jeleknya deh part paling jeleknya misalkah bapak ibu ngiklan omsetnya 100 juta terus bapak ibu udah lah saya sudah cukup 100 juta per bulan aja deh saya gak mau 1M saya capek nih mau ngulik-ngulik lagi udah biarin deh itu udah kan udah lumayan 10 juta per bulan yang terus berkelanjutan apalagi kalau bisa bertahan tuh brandnya 5 tahun 10 tahun ya kan pasti ke depan gak akan terus-terusan gak akan terus-terusan 100 juta pasti yang orang yang sudah beli akhirnya beli lagi beli-beli laginya gak cuma 1 piece mereka bisa beli lagi beli 3 beli 5 sekaligus atau bahkan mereka tertarik untuk jadi agen bapak ibu semua nah itu sudah beda lagi ceritanya nah yang ingin saya sampaikan adalah beriklan itu mudah kuncinya cari mentor ketika sudah dapat mentornya kejar ilmunya sedalam mungkin apapun yang direkomendasikan sama mentor tersebut itu itu biasanya hal-hal yang baik-baik itu itu pasti ada sesuatu disana yang yang membuat akhirnya kita sukses teman-teman karena sekali lagi ya sukses itu sukses itu identik dengan percepatan ini saya suka nih ini salah saya pernah baca dari buku saya lupa judulnya bahwa sukses itu identik dengan percepatan sukses itu menyukai orang-orang yang cepat orang-orang yang cepat dalam artian ketika dia punya ketika dia dapat peluang baru ketika ada peluang baru ketika ada kesempatan baru ketika ada ide baru ketika ada sesuatu baru yang ingin dipelajari dan mereka cepat disana itu sukses itu suka dengan orang-orang seperti itu katakan saya nih saya udah iklan meta dijalin iklan meta terus kemudian Kocorofik nih saya jualan selama ini jualan produk fisik kemarin Kocorofik bikin bikin webinar ya jualan properti dari meta meta saya tertarik tuh belajar jualan rumah diiklanin saya awalnya saya dulu skeptis tuh memang bisa jualan rumah diiklanin siapa yang mau beli harga rumahnya kan bukan sejuta dua juta saya minggirnya seperti itu tapi ketika kemarin ada webinarnya saya pelajari dan ternyata beneran bisa beneran bisa semakin saya dalemi itu properti lewat meta itu ternyata semakin masuk akal semakin terasa mudah kita harus jadi orang-orang yang seperti itu itu pesan saya ini mungkin cukup ya slide-nya ini udah habis saya kembalikan ke Kocorofik itu aja teman-teman terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh